Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nama Muhammad warnings memang judul dari kata itu atau akar kata dari Muhammad itu adalah vero satu akar dengan dan Alhamdu atau yang artinya bujian Alhamdu itu artinya bujian sedangkan Muhammad itu sendiri sebuah nama yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul yang terakhir oleh manusia yang paling dititai oleh Allah SWT yaitu dengan nama Muhammad Allah SWT memberikan nama ini sejak sebelum diciptakannya Agab seperti yang disebutkan di dalam riwayat Agab itu berbuat salah kemudian dia memohon ampun kepada Allah SWT bertawasul atas dengan nama Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Allah dari mana kau ketahui nama itu kata Nabi Adam Ya Allah ketika kau keluarkan ruh ke dalam diriku dan pertama kalimat aku terbuka aku lihat di bawah arusmu tertuliskan kalimat alhamdulillah ilah ilah ilallah Muhammadu Rasulullah SAW aku tahu tidak ada sebuah nama yang disandingkan disebelah namamu kecuali nama itu adalah nama yang agung nama itu adalah keturunannya sendiri dan Nabi Adam itu diciptakan berkatnya Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan di dalam sebuah hadith aku itu sudah dilantik oleh Allah sebagai Nabi sebagai seorang Nabi sedangkan Adam pada saat itu baru masih antara tanah dengan air ciptaannya masih belum selesai belum selesai ciptaan tubuhnya Adam itu itu Nabi Muhammad sudah dilantik oleh Allah SWT sebagai Nabi dalam riwayat yang lain untuk Nabi Yud wa adam munjailun bainal ma'i wakturah aku itu sudah dilantik sebagai Nabi sedang Adam masih berbentuk munjailun masih belum teratur ciptaannya ini antara tanah dengan air Adam itu tercinta karena cahaya Rasulullah SAW bahkan Allah SWT di dalam sebuah hadith kuksi disebutkan laula ka laula ka yal Muhammad ma'al alaqtun asla kalau bukan karena mulai Muhammad SAW maka tak ku ciptakan alam semestanya semesta ini diciptakan kebukangnya Nabi Muhammad SAW nah makhluk yang paling diciptai Allah paling dimuliakan paling diagumkan itu dinamai oleh Allah dengan nama Muhammad SAW pada saat kelahirannya Allah SWT mengilhamkan nama itu kepada orang-orang yang berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW dalam dua riwayat disebutkan Sayyidah Aminah binti Wahab ibunya Rasulullah SAW pada waktu hamil di kalau tidak salah di Sirak ibn Shah disebutkan pada saat dia hamil didatangi oleh malaikat kemudian malaikat itu memberitahu anti garhamil di sayyidah hadhil ummah sesungguhnya engkau saat ini sedang mengandung pemimpinnya umat manusia fa'ila wadwa'a'il al-alq jika dia telah lahir ke buka bumi jika telah sampai waktu kelahirannya kata malaikat tadi fa'kul ucapkan ku'i tuhu bil wa'id min syarrikun di hasid diajari doanya jadi Aminah ini orang besar kalau ada orang bilang Aminah ini tidak berima itu orang perlu belajar lagi Aminah ini didatangi malaikat diajari sama malaikat Ustaz tahu dari Mahdi di Sirah ibn Isyam dicek saya lebih percaya Sirah ibn Isyam daripada orang zaman sekarang dia mengatakan malaikat itu ucapkan nanti selah lahir aku berlindung kepada Zat yang Maha Isyam aku berlindung untuk anakku ini kepada Zat yang Maha Isyam bil wa'id min syarrikun di hasid dari segala keburukan orang-orang yang iri dan jengki orang-orang yang anggil kitab itu iri terhadap Nabi Muhammad SAW mereka semua punya rencana mau membunuh Rasulullah SAW kemudian malaikat itu berkata thumma sammihi Muhammad lalu berikan nama kepada anak itu Muhammad jadi yang memberi nama itu bukan Aminah tapi Allah SWT yang memberi nama melalui Sayyidah Aminah binti Waham dalam kitab sejarah yang lain disebutkan dan ini juga dibahas oleh para muhadir Abdul Muttalib bermimpi sebelum akhirnya Nabi Muhammad SAW dia bermimpi ada rantai dari emas rantai itu dari emas keluar dari punggungnya rantai itu keluar dari punggungnya sampai ke langit kemudian ujung rantai itu ada banyak sekali lalu setiap ujung rantai itu rantai itu kemudian bercapang-capang setiap ujung cabangnya itu mengeluarkan pohon dan pohon yang mengeluarkan ranting dan setiap rantingnya mengeluarkan cahaya yang sangat terang nah kemudian di bawah umat manusia di bumi itu semua berlindung di bawah cahaya tadi lalu datang dia mendengar suara bahwa nanti kalau kau memiliki anak namakan anak-anak itu Muhammad ketika dia bangun dari tidurnya dijelaskan bahwa makna dari mimpinya itu adalah dia akan memiliki keturunan yang menjadi pemimpin umat maka ketika akhir Nabi Muhammad dia ditilhamkan oleh Allah SWT untuk menamakan Muhammad dan dia ketika menamakan Muhammad dan dia ketika menamakan Muhammad datang kaumnya kepada Abdul Muttalib bertanya Bimasa Maita Ibnad kata dia kamu menamakan anakmu ini dengan nama apa? Abdul Muttalib Muhammad yang tidak pernah ada di nama-nama datuk-datukmu orangtuamu tidak ada yang namanya Muhammad ini bid'ah ini kata kaumnya ini sesuatu yang baru kata Abdul Muttalib Arju aku memberikan dia nama Muhammad Arju Ayyahmalu Ahlul Ah aku memberikan dia nama Muhammad karena aku berharap supaya pendudukmu memuji-Nya nah dari situ kita bisa tahu nama Muhammad artinya orang yang banyak dipuji orang yang banyak dipuji yaitu Muhammad satu akar kata dengan Muhammad dan kelebihan nama Muhammad ini hurufnya jumlahnya sama dengan Allah Allah itu terdiri dari 4 huruf Muhammad terdiri dari 4 huruf seakan agar mengesankan siapa yang menyebut Allah dia harus menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang mencintai Allah maka dia harus mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah jadi nama Muhammad itu berkaitan erat dengan kata Ahmad karena memang terserabut dari kata Ahmad tadi sedangkan di lisan Nabi Isa dan Nabi Musa Nabi Muhammad itu dikenal dengan Ahmad Ahmad yaitu orang yang memuji orang yang memuji jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini makhluk yang paling banyak dipuji dan makhluk yang paling banyak memuji ya dia yang paling banyak dipuji oleh Allah dan oleh seluruh makhluk Allah dan dia adalah makhluk yang paling banyak dipuji Allah subhanahu wa ta'ala di lisan Nabi Isa di Injil dan di Taurat dia disebut dengan Ahmad seperti yang disebutkan di ayat Al-Quran yaitu minfa'i ismuhu Ahmad Nabi Isa mengatakan yang datang setelah itu namanya Ahmad dan sebagian ulama mengatakan menulis nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ditempelkan di rumah itu bisa menjadi eris bisa menjadi tameng dari hal-hal yang tidak Nabi Muhammad diantaranya memiliki nama-nama yang lain selain Muhammad yang sama panggilan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Ya Ayuhal Muzafil 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 Ya Ayuhal Tawah